ya ini perlu kita sampaikan apa itu definisi dari jaringan komputer dari jaringan komputer sendiri itu sebuah sistem ya sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama ya untuk mencapai suatu tujuan yang sama jadi harus setelah setujuannya untuk apa ya tapi kalau hanya sekumpulan apa namanya komputer dan perangkat jaringan tetapi mereka berdiri sendiri-sendiri ya tidak saling bekerja sama-sama ya bukan suatu jaringan komputer jadi jelas jaringan komputer itu suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk apa untuk mencapai tujuan yang bersama tujuannya untuk apa apakah untuk sharing data atau untuk bertukar informasi atau untuk apa namanya sharing free sharing sumber daya dan seterusnya ini harus jelas tujuannya harus ada untuk mencapai tujuan yang sama kemudian manfaatnya apa kenapa harus kita harus menggunakan jaringan komputer ya manfaatnya untuk apa ini ada tiga manfaat pada kita membangun suatu jaringan komputer yang pertama itu berbagi sumber daya jadi dengan adanya jaringan komputer kita itu bisa berbagi sumber daya contohnya misalkan ya misalkan di dalam suatu ruangan ya di dalam suatu ruangan itu ada beberapa komputer misalkan ada lima komputer gitu misalkan kemudian dalam satu ruangan ada lima komputer tetapi printernya hanya ada satu ya ya dengan adanya dengan lima komputer hanya satu printer itu tadi dengan memanfaatkan jaringan komputer maka satu printer itu bisa di share atau tidak bisa dibagi dengan lima komputer yang ada di dalam ruangan itu sehingga lima komputer yang ada di dalam ruangan itu bisa memanfaatkan satu printer yang ada di dalam ruangan itu yang berada di dalam di salah satu komputer itu itu contohnya adalah berbagi sumber daya sharing sumber daya sharing printer ya sehingga tidak perlu kan satu dalam satu ruangan lima komputer tidak perlu satu komputer punya printer satu-satu yang cukup satu printer saja nanti satu printer itu bisa dimanfaatkan atau bisa dibagi oleh lima komputer yang ada di dalam ruangan itu kemudian yang kedua untuk berkomunikasi jelas komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi antara dua komputer atau lebih ya contohnya misalkan kita sering ya berkirim pesan ya lewat apa namanya kalau dulu instang messenger atau yahoo messenger tapi sekarang kita tidak ya dengan chatting dengan medsos dengan aplikasi medsos dan seterusnya dengan email ya kita sering berkirim email itu salah satu contoh komunikasi komunikasi dengan menggunakan email atau chatting dengan yang lainnya ini setiap hari kita manfaatkan ini ya hampir setiap hari kita manfaatkan manfaat dari jadian komputer meskipun kita tidak menyadari secara langsung ya kita sudah manfaatkan ya berbagi sumber daya sering kita lakukan berkomunikasi hampir setiap hari ya kita lakukan seperti saat ini kita melakukan memanfaatkan apa jaringan komputer juga ya jaringan komputer yang digabung dengan jaringan telekomunikasi sehingga kita bisa bertangkap muka langsung ya melalui video online atau melalui daring online seperti ini kemudian yang ketiga akses informasi ya akses informasi itu juga sering kita lakukan setiap hari hampir setiap hari kita itu manfaatkan ini kan ini kalau kita tidak tahu sesuatu misalkan itu pasti yang kita cari itu pasti kita buka HP atau buka laptop ya buka browser kita cari di mesin pencahi misalkan Google ya itu untuk ases informasi misalkan tidak tahu sesuatu ya misalkan yang mbak-mbak ini yang sering masak misalkan ya tidak tahu apa bumbu masaknya ya atau resep masaknya misalkan ya itu cari di internet apapun yang kita tidak tahu pasti kita carinya di internet ini online ya harus informasi melalui browsing kemudian kita dicari di mesin pencahi ini tiga ini yang manfaat dari jadwal komputer yang setiap hari pasti kita melakukannya kita memanfaatkan ini berbagi sumber daya hampir setiap hari kita itu berbagi sumber daya ya sering data sering nyambah perangkat ya kemudian untuk komunikasi setiap hari kita itu berkomunikasi dengan yang menggunakan manfaatkan sebuah komputer kemudian akses informasi ini manfaat dari jadwal komputer yang yang ada kemudian yang ketiga klasifikasi jadwal komputer itu yang pertama adalah klasifikasi jadwal komputer itu yang pertama adalah klasifikasi jadwal berdasarkan skala jadi berdasarkan skala atau jarak maka jadwal komputer dibedakan menjadi tiga yang pertama adalah LAN atau local area network ya local area network ini merupakan arsitektur jaringan yang terdiri dari beberapa komputer yang lingkup wilayahnya terbatas jadi lingkup kumpulan dari komputer yang atau beberapa komputer yang lingkupnya hanya mencakup wilayah yang terbatas biasanya hanya mencakup jaringan komputer yang berada di dalam satu gedung atau di dalam satu ruangan saja atau antar gedung tetapi jaraknya berdekatan tidak lebih dari 100 meter ini ini lokal misalkan ada dua gedung gedung A dan gedung B jaraknya masih berdekatan tidak lebih dari 100 meter kedua gedung itu dihubungkan nah itu masih bisa disebut dengan local area network karena jaraknya berdekatan kurang lebih kurang dari 100 meter lah jarak dua gedung itu yaitu jaringan yang gedung A gedung B dihubungkan A itu masih disebut dengan local area network ini ya jadi lingkupnya terbatas ini contoh gambarnya ini sepertinya ada single building lane ada multi building lane 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 digabung tetapi masih disebut lane karena jaraknya berdekatan ini ada LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 misalkan ini digabung jadi satu tetapi jaraknya itu masih berdekatan mungkin gedung A gedung B yang berdekatan atau ruangan A misalkan ruangan B yang jaraknya berdekatan ini bisa disebut dengan local area network ini bisa dilihat simulasi local area network adalah sekumpok perangkat seperti switch, server, komputer, dan printer yang berlokasi di gedung yang sama seperti di kantor atau di rumah dengan kata lain dalam jarak yang berdekatan satu sama lain jenis LAN yang paling umum adalah LAN ethernet dimana dua atau lebih komputer dihubungkan ke kabel ethernet menggunakan switch ini ya jadi jelas ya jadi lokal area network adalah sekelompok pangkat yaitu komputer dari komputer dalam pangkat jaringan lain yang berada di dalam lokasi yang wilayahnya terbatas hanya dalam satu ruangan saja untuk amir gedung yang jaraknya berdekatan ini bisa dicontohkan dari sini misalkan ini dalam satu gedung kan ini gedung di lantai 1 dan lantai 2 lantai 1 dan lantai 2 dihubungkan nah itu disebut dengan local area network nah ini biasa untuk sharing tadi ya ini ada printernya hanya ada satu disini misalkan ya printernya hanya ada satu kemudian ini yang komputer yang ada di atas bisa memanfaatkan printer yang ada di bawah karena ini terhubung dalam satu jaringan ya dalam satu jaringan yaitu manfaat jaringan yang pertama diberbagi sumber daya kemudian yang kedua yaitu klasifikasi jaringan komputer berdasarkan sekali yang kedua adalah man atau metropolitana area network metropolitana area network atau man ini pada dasarnya adalah suatu jaringan LAN yang ukurannya lebih besar LAN tapi ukurannya lebih besar man juga dapat diartikan sebagai arsitektur jaringan yang 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 di dalamnya terdapat dua atau lebih LAN yang dihubungkan menjadi satu yaitu dua atau lebih LAN yang dihubung menjadi 1 tetapi jaraknya berjauhan berbeda kalau yang LAN tadi kalau LAN tadi kan LAN1 LAN2 yang dihubungkan tetapi jaraknya berdekatan atau gedung A gedung B dihubungkan jaraknya berdekatan tidak lebih dari 100 meter kalau man ini jaraknya jauh gedung A gedung B jaraknya jauh misalkan gedung A di kota A gedung B di kota B jaraknya jauh yaitu bisa dihubungkan dengan memanfaatkan jaringan disebut dengan peradilasi jaringan metropolitan area network jaraknya jauh dua gedung dihubungkan ini contoh ini untuk gambarnya LAN A, LAN B, LAN C, LAN D dihubungkan menjadi satu melalui public city network karena jaraknya berjauhan jadi harus melalui public city network berbeda kalau LAN ganti kan jaraknya berdekatan tidak perlu melalui public city network sehingga masih disebut dengan lokal kalau ini jaraknya berjauhan maka harus kedua LAN itu dihubungkan harus melalui public city network sehingga disebut dengan metropolitan area network contoh gambarnya seperti ini simulasinya MEN adalah jaringan yang lebih besar daripada kampus area network yang dibentang di beberapa bangunan di kota MEN biasanya terhubung menggunakan komputer berkecepatan tinggi seperti kabel serat optik itu adalah jaringan berkecepatan tinggi yang memberikan kemampuan untuk berbagi data dan sumber daya di dalam kota nah ini ya jadi MEN itu ya menghubungkan dua atau lebih LAN tetapi jaraknya berjauhan bisa berbeda kota yang terkota kemudian yang ketiga jaringan komputer berdasarkan sekolah yang ketiga adalah WAN atau white area network white area network itu mencakup wilayah biografis yang luas lalu lantadiannya terbatas lingkupnya kalau MAN ya mencakup lingkup yang antar kota antar kota atau antar daerah tetapi kalau WAN ini mencakup wilayah biografis yang luas bisa mencakup antar negara antar kedua antar negara atau bahkan antar kedua contoh jaringan yang termasuk jaringan WAN ini internet internet yang kita manfaatkan itu termasuk jaringan WAN karena cakupan wilayahnya adalah mencakup wilayah yang mencakup biografis wilayah yang luas bisa mencakup antar negara, antar kedua, antar pulau sehingga dengan adanya jaringan WAN itu kita bisa memungkinkan kita itu bisa bertukar informasi secara cepat secara cepat dari satu daerah ke daerah yang lain ini, ini contoh gambarnya ini kalau kita lihat di sini, ini dunia kalau kita ini di Indonesia di sini ini ya, ini Australia kita bisa berkomunikasi dari Australia ke Indonesia misalkan atau ke Amerika, atau ke Eropa, atau ke Afrika ini antar kedua sehingga ini disebut dengan jaringan WAN atau WAN area network ini contoh gambarnya juga simulasinya bisa dilihat seperti ini penjelasannya WAN atau Apologi atau WAN WAN adalah jaringan yang terbesar WAN mencakup beberapa lokal area network kampus area network dan metropolitan area network itu adalah jaringan yang membentang di wilayah geografis yang luas seperti benua atau negara bahkan seluruh dunia contoh yang baik dari jaringan area luas adalah internet nah ini ya, jadi mencakupkan wilayahnya dari jaringan WAN itu mencakup wilayah geografis yang luas yaitu mencakup wilayah antar-negara atau antar-antar beluang contohnya adalah internet internet yang kita menfaatkan ini termasuk dengan jaringan WAN dalam internet kita tidak akan dipatasikan komunikasinya kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di luar negeri sana atau berada di luar di luar yang lain kita berada di Indonesia, saudara kita berada di luar Eropa kita bisa berkomunikasi dengan manfaatkan jaringan WAN seperti yang kita manfaatkan ini kan kita manfaatkan jaringan WAN mungkin ada saudara kita yang disini yang ada di luar puluh jawa kan ada kita bisa berkomunikasi dengan secara langsung dengan manfaatkan jaringan WAN selanjutnya jaringan berdasarkan arsitektur kalau tadi berdasarkan skala yang kedua adalah jaringan berdasarkan arsitektur itu ada yang terutama topologi BAS topologi BAS itu dulu topologi ini paling sederhana karena dulu awal muncul jaringan pertama kali menggunakan topologi BAS yang pertama karena dulu hanya menggunakan topologi BAS karena hanya beberapa komputer saja yang dihubungkan dua atau tiga atau empat komputer saja yang dihubungkan topologi ini dinamakan dengan topologi BAS karena arsitekturnya itu menyerupai dengan tempat duduk kendaraan BAS kalau Anda pernah melihat apa namanya yang pernah naik kendaraan BAS atau BIS itu ya kalau orang BAS maka Wakteson-wakteson itu diibarkan seperti tempat duduk di kendaraan BAS itu jadi kalau kita gambarnya seperti ini ini wakteson 1, wakteson 2, wakteson 3 dan 4 ini seolah-olah menyerupai dengan korusi-korusi yang ada di tempat duduk yang ada di kendaraan BAS sehingga disebut dengan topologi BAS nah dengan topologi BAS ini kabel media transmisi atau kabelnya yang satu sebagai kabel pusatnya di sini ya ini sebagai kabel pusatnya kabelnya yang satu kemudian ujung-ujungnya itu ditutup dengan konektor ya dekonektor ujungnya putus di sini putus di sini putus ditutup dengan dekonektor karena kabelnya satu kan ini melewati komputer satu kemudian tarik kabel lagi melewati komputer 2 kemudian melewati komputer 3 melewati komputer 4 seperti ini tapi kalau kita lihat kita lihat simulasinya topologi BAS adalah teknologi yang sangat tua dan seperti topologi ring topologi ini tidak banyak digunakan saat ini ini adalah jenis jaringan yang diatur di mana mesin-mesin pusat dan perangkat jaringan terhubung ke satu kabel atau backbone backbone ini adalah kabel coxial komputer yang terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut BNC yang juga dikenal sebagai konektor T salah satu kelebihan topologi BAS adalah ia juga cukup murah dan mudah diimplementasikan namun kelemahan dari topologi BAS adalah bahwa hal itu mengharuskan kabel diakhiri di kedua ujungnya menggunakan terminator agar pengaturan ini tetap beroperasi tidak boleh ada koneksi terbuka termasuk ujung yang terpasang ke komputer jadi jika komputer atau terminator dilepaskan atau longgar atau hilang kabel net akan terbuka dan kemudian data akan memantul kembali pantulan ini dikenal sebagai pantulan sinyal jika ini terjadi aliran data akan terganggu nah itu ya topologi BAS topologi BAS itu sekarang sudah jarang digunakan karena itu topologi awal pertama muncul jaringan itu topologi yang sudah tua awal muncul jaringan pertama itu menggunakan topologi BAS ini itu biasanya hanya untuk menghubungkan beberapa komputer saja satu, dua, tiga, atau empat komputer saja ini kelebihannya ya ini ya dan diperlebihan kan konfigurasinya sederhana dan mudah dalam menambahkan komputasi efektif itu jaringan yang sekalanya sekecil ya kelemahannya gangguan sepanjang kabel pusat maka semua jaringan akan terganggu karena kan kabelnya satu, media televisinya hanya satu sehingga apabila kabelnya mengalami gangguan maka semua akan push kemudian ya kemudian yang kedua karena menggunakan satu kabel sebagai media transmisi maka berakibat seringnya terjadi tabrakan data kemudian yang ketiga apabila ada salah satu workstation yang pusat jadi apabila ada salah satu workstation yang pusat maka berakibat pada kerusakan data penyuriman data nah ini kelemahannya karena media transmisinya hanya satu sehingga apabila ada salah satu workstation yang rusak yang mati maka semua akan putus itu kelemahannya nah ini sudah jarang digunakan karena ini topologi yang sudah tua kemudian yang kedua topologi yang kedua muncul setelah muncul topologi baik itu adalah muncul topologi ring topologi ini seperti topologi jincin melingkar ini juga jarang digunakan karena topologi ini tebas dengan topologi ring ini topologi yang tua yang dulu awal muncul jaringan komputer menggunakan kedua topologi ini ini kita sampaikan biar kita tahu ya sehingga apa namanya karakteristik utama dari topologi ring ini maka setiap workstation itu terhubung ke workstation yang lain sehingga seolah-olah membentuk suatu lingkaran ya workstation A1 ditarik kabel dihubungkan workstation kedua workstation 2 atau komputer 2 ditarik kabel ke komputer 3 komputer 3 tarik kabel ke komputer 4 jadi kan jadi 1 sampai 4 itu seolah-olah tidak putus seolah-olah seolah-olah membentuk seperti lingkaran atau ring atau orang biasa menitut dengan topologi jincin nah ini topologinya gambarnya kira-kira seperti ini kan ini komputer 1 tarik kabel terhubungkan komputer 2 komputer 2 tarik kabel ke komputer 3 ke 4 ke 4 kembali ke 1 sehingga melingkar tetapi komputernya tidak harus seperti itu tidak harus melingkar seperti itu tapi konsep dari kabelnya seperti itu jadi tidak terputus komputer 1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 ke 4 kembali ke 1 begitu seolah-olah melingkar seolah-olah tapi bukan berarti terus kita komputernya harus ditata melingkar seperti itu bukan seperti itu ini ya ini untuk apa namanya topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan dimana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk loop tertutup atau cincin komputer pada topologi ini memiliki dua tetangga untuk keperluan komunikasi setiap paket data dikirim di sekitar cincin sampai mencapai tujuan akhir topologi semacam ini sudah sangat tua dan jarang digunakan saat ini keuntungan dari topologi ring adalah mudah dipasang dan mudah diperbaiki namun kerugiannya adalah bahwa jika hanya satu dari komputer ini mengalami gangguan atau jika ada satu kabel putus maka semua aliran data akan terganggu ini ya ini topologi ring ini sudah jelas tadi disampaikan apa kelebihan dan kekurangannya kelebihannya itu ya hemat penggunaan kabel kemungkinan terjadinya kolusen atau tabrakan data yang kecil dibandingkan dengan topologi bus kalau topologi bus tadi kemungkinan kolusen atau tabrakan data semakin besar karena apa? karena media transmisinya yang satu tadi yang topologi bus sehingga pada waktu pengiriman data secara bersamaan maka kemungkinan terjadinya kolusen lalu tabrakan data semakin pecah kalau yang topologi ring karena melingkar maka terjadinya kolusen itu lebih kecil dibandingkan yang topologi bus karena akan melingkar kabelnya sehingga biasanya tidak berkabrakan satu dengan yang lain kemudian sehingga dapat melayani lalu lintas data yang lebih pada dibandingkan topologi bus kelemahannya pengembangan jaringan sulit karena sudah melingkar pada waktu kita ingin menambahkan portesan maka harus memutus jaringan itu maka jaringan harus diputus baru menambahkan jaringan sehingga pengembangan sulit kerusakan pada salah satu node maka juga akan mengakibatkan kerusakan pada seluruh jaringan ini topologi ring kemudian yang ketiga ini topologi yang ketiga ini topologi start atau topologi bintang ini yang sering kita gunakan saat ini di perkantoran pada waktu membangun jaringan local area network itu banyak yang menggunakan topologi bintang atau start pada topologi bintang atau start ini semua workstation dihubungkan pada terminal pusat terminal pusat yang menyediakan jalur komunikasi khusus untuk setiap workstation yang akan berkomunikasi terminal pusat ini biasanya yang digunakan adalah hub atau suite suite kalau kita dengar suite atau hub kalau dulu hub sekarang tidak ada hub munculnya adalah suite ini contoh gambarnya ini terminal pusatnya hub atau suite ini workstation atau komputer 1 tarik kabel ke suite komputer 2 tarik kabel ke hub atau suite komputer 3 tarik kabel ke hub atau suite komputer 4 tarik kabel ke hub atau suite sehingga masing-masing workstation atau masing-masing komputer itu memiliki media terminis atau memiliki kabel sendiri yang terhubung ke terminal pusat atau suite atau hub nah ini ini topologi bindang atau tarik dalam topologi tarik semua komputer terhubung ke titik kabel pusat seperti hub atau suite semua data pada jaringan melewati central point sebelum melanjutkan ketujuannya salah satu manfaat utama dari topologi ini adalah bahwa jika satu komputer gagal atau jika ada kerusakan pada kabel komputer lain tidak akan terpengaruh karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri namun kelemahan dari topologi bintang adalah jika hub pusat atau switch gagal maka semua komputer pada titik pusat akan terpengaruh ini disebut titik kegelegalan tunggal atau single point of failure jika ini terjadi seluruh jaringan terbut itu itu ya itu topologi star ini ada kelebihan juga ada kelemahannya kelebihannya topologi star ini mudah dalam mengembangkan jaringan pada waktu itu kita ingin menambah jaringan komputer baru maka cukup komputer itu komputer yang baru itu tarik apel dihubungkan ke switch selesai tidak mengganggu koneksi dari komputer yang lain misalkan tadi kan disini ini misalkan kita ingin menambahkan ingin menambahkan komputer baru ini disini cukup tambahkan komputer baru ini disini kemudian kita tarik kabel dihubungkan ke hub selesai tidak mengganggu 4 komputer yang koneksi sehingga mudah dalam pengembangan jaringan kemudian yang kedua kontrolnya terpusat karena ada switch ada switch atau hub atau sebagai kontrol pusat tadi maka mudahkan kita melakukan kontrol jaringan kita tahu komputer mana yang mati komputer mana yang tidak koneksi karena di switch itu ada lampu indikatornya sehingga kalau lampu indikator di switch itu mati maka otomatis komputer yang terhubung ke port itu yang lampunya mati itu otomatis tidak akan terputus terputuskan berarti sehingga mudah melakukan pengontrolan bisa diketahui komputer mana yang koneksi yang tidak koneksi itu bisa diketahui kemudian kemungkinan terjadinya collusion atau tablikan data sangat jalan karena setiap komputer punya media transmisi sendiri-sendiri komputer satu punya media transmisi sendiri komputer dua punya media transmisi sendiri tiga punya media transmisi sendiri yang terhubung ke switch sehingga terbuat terjadinya kalau misalkan kita akan datang sangat jarang sehingga tidak mungkin kan pada waktu kita ingin mengirim data misalkan komputer satu mengirim data ke komputer empat kan ini melewat ini saja kan komputer satu masuk ke switch kemudian keluar ke komputer empat setara bersamaan misalkan komputer dua dengan tiga mengirim datanya sama kan dia media transmisinya sendiri-sendiri ini mengirim melalui switch atau hub masuk ke komputer tiga ini kedua masuk ke hub kedua masuk ke komputer empat yang tidak mengganggu sehingga terjadinya collusion atau daftaran data sangat jarang kemudian apabila ada workstation atau komputer yang yang mati atau mengalami kerusahaan maka tidak akan mengganggu jaringan yang lain misalkan yang tadi misalkan yang tadi komputer satu mati ya sudah yang mati komputer satu ini saja yang lain tidak akan terputus koneksinya karena yang mati hanya komputer satu sehingga komputer dua tiga dan empat ini masih bisa berkomunikasi kecuali yang mati adalah terminal pusatnya atau hubnya atau suite-nya ini mati ya semua mati terputus karena ini sebagai terminal pusatnya sehingga kalau ini hub atau suite-nya ini mati ya maka semua koneksi akan terputus tapi kalau yang mati hanya komputer atau PC-nya atau workstation-nya salah satu workstation maka tidak akan mengganggu koneksi dari komputer yang lain atau tidak akan mengganggu komunikasi dari komputer yang lain itu ya kemudian kelemahannya boros boros kabel karena setiap komputer satu punya kapel sendiri komputer dua punya kapel yang harus dihubungkan ke suite jika boros kabel kalau jaraknya antara komputer dengan suite itu 10 meter misalkan berarti kan satu komputer harus menyediakan kapel 10 meter kalau misalkan ini jaraknya dari workstation satu dengan suite itu 10 meter sehingga kan masing-masing butuh 10 meter sehingga boros apa? boros kabel itu ya untuk jaringan start baik selanjutnya kita lanjutkan jenis jaringan berdasarkan kebutuhan jenis jaringan berdasarkan kebutuhan nanti ada dua yaitu peer-to-peer dan nanti ada client server ya pada waktu kita ingin membangun satu jaringan ya kita sesuaikan dengan kebutuhannya untuk apa? apakah jaringan yang kita ingin bangun ini perlu membutuhkan suatu server atau tidak atau jaringan yang kita bangun ini cukup untuk kita itu ingin bertukar-merlukan data saja untuk sharing sumber daya saja itu kan misalkan ya kalau kita membangun jaringan hanya untuk sharing data saja atau sharing data atau sharing sumber daya atau sharing program misalnya aplikasi maka ya tidak perlu kita membutuhkan satu server maka bisa dibangun yang pertama ini yaitu jaringan peer-to-peer peer itu dapat diartikan sebagai satu untuk rekan kerja peer-to-peer network yaitu jaringan komputer yang terjadi dari beberapa komputer biasanya ya 10 komputer atau lebih ya dengan satu atau dua printer misalkan misalkan dalam satu ruangan ada 10 komputer hanya ada satu komputer hanya ada satu komputer yang memiliki printer sehingga bisa dibangun dengan jaringan peer-to-peer yaitu untuk apa? sharing sumber daya printer jaringan peer-to-peer tidak membutuhkan server tidak 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 apa ya cukup komputer yang ada printernya itu di-sharek aja printernya sehingga nanti 9 komputer yang lain itu bisa memanfaatkan printer yang ada di salah satu komputer sehingga jaringan peer-to-peer itu juga bisa disebut dengan jaringan point-to-point point-to-point network ya biasanya penggunaan jaringan ini atau jaringan peer-to-peer ini untuk apa? ya untuk sharing sumber daya sharing program sharing data yang penggunaannya secara bersama-sama atau program aplikasi digunakan secara bersama-sama printer atau sumber daya tadi digunakan secara bersama-sama atau data penggunaan data secara bersama-sama itu bisa dibangun dengan jaringan peer-to-peer kita tidak menggunakan satu server misalnya cukup data itu digunakan bersama-sama tapi bisa ada itu bisa peer-to-peer ini contoh gambarnya seperti ini peer-to-peer ini semua bisa bertindak sebagai server maupun client yang memberikan data yang share data disebut server datanya yang meminta data jadi seperti client yang memiliki printer tadi sebagai server printer yang meminta layanan untuk nge-print berarti sudah disebut dengan client ini contoh gambarnya juga yang kedua kalau ada di peer-to-peer tanpa server kalau yang kedua ini client server ini jelas harus ada client dan ada servernya suatu komputer disebut dengan client jika komputer itu mengakses beberapa service yang ada di server mengakses layanan atau service yang ada di server jika client membutuhkan suatu layanan atau service pada server maka client tersebut harus mengirimkan request harus mengirimkan request kepada server jika request itu diterima oleh server maka server akan memberikan balasan memberikan balasan berupa apa berupa layanan atau service sesuai yang diminta oleh client itu konsepnya jadi client dengan server client itu yang akan meminta meminta request atau layanan ke server kemudian server itu akan menerima service atau permintaan dari client dari client setelah diterima kemudian akan memberikan balasan balasannya apa ya berupa layanan atau service sesuai dengan yang diminta oleh client sehingga karakteristiknya seperti ini komputer client itu harus aktif sedangkan server itu pasif ya server itu diam kalau tidak ada client yang meminta layanan ya diam berarti yang aktif adalah client client sifatnya aktif karakteristiknya aktif client itu yang mengeringkan request ke server kemudian menunggu atau dan menerima balasan berupa layanan atau service dari server sedangkan karakteristik server itu pasif ya server itu pasif dia menunggu request dari client setelah itu dia akan menerima request dan akan memberikan balasan ya balasan berupa apa berupa layanan atau service kepada client ini ya ini ini radion ketengah ini adalah server yang ini client ini yang harus aktif ini client yang berada di di apa di luar ini yang kita ini adalah servernya dia yang akan menerima menerima permintaan error request kemudian dia akan memberikan balasan berupa layanan kepada masing-masing client sehingga kalau seperti ini komputer server kemampuannya harus diatasnya dari komputer client ya komputer server ini kemampuannya harus diatas dari komputer client jangan sampai terbalik nanti pada waktu kita membangun jaringan client server komputer server kemampuan servernya dibawahnya komputer client makanya yang lebih terbangun jaringan client server biasanya komputer server itu memang komputer khusus komputer khusus komputer khusus dia itu komputer khusus untuk server berbeda dengan komputer klien ya karena komputer server dia akan mengatasi atau memberikan balasan atau berupa service layanan kepada semua klien yang meminta kepada server secara bersamaan pada waktu ada klien akan meminta request kepada server secara bersamaan maka pada saat itu juga server juga harus memberikan balasan berupa layanan atau server service kepada masing-masing klien secara bersamaan itulah ditudah ini kemampuan komputer server harus lebih tinggi dibandingkan dengan komputer makanya komputer server memang komputer khusus khusus yaitu komputer khusus untuk server ini ini ada server ini ini server misalnya ada database ini sistem yang terpusat di server ini ada server ini kliennya ini kliennya yang meminta layanan klien file klien program program atau print atau nge-print dan seterusnya ini ini servernya lebih dari satu atau dengan disebut dengan data distribute cross multiple server ini server A server B server C dikabung dikabung lainnya komputer yang mengakses service yang ada pada server terima terses server terima terima oke itu iya kita lanjutkan sekarang sedikit kita bahas sebenarnya jaringan tanpa kabel jaringan lokal area tanpa kabel atau wireless local area network yaitu suatu jaringan lokal area tanpa kabel dimana media transmisinya kalau yang kita contohkan tadi kan menggunakan media transmisinya menggunakan kabel kabel kan ada tiga kabel koaksial kabel UTP ada kabel fiber optik ya kemudian kabel koaksial tadi kabel seperti antena televisi yang tadi sudah dicontohkan di video tadi yang kabel koaksial digunakan untuk topologi bus dan topologi ring itu menggunakan kabel koaksial kemudian kabel UTP itu yang topologi setar itu bisa menggunakan kabelnya adalah kabel UTP kemudian yang ke kabel fiber optik yang kecepatannya sangat tinggi nah kalau yang ini yang penting jaringan wireless ini berarti dia media transmisinya tanpa kabel tapi tidak ada kabel tidak menggunakan kabel jadi suatu jaringan lokal area tanpa kabel dimana media transmisinya itu menggunakan frekuensi radio atau radiofrekuensi atau ada yang menggunakan juga infrared untuk memberikan apa sebuah koneksi ya ke jaringan keseluruh pengguna di dalam area sekitar contohnya misalkan hotspot area hotspot area itu jaringan wireless LAN jaringan wireless seluruh kata-kata network sehingga pada waktu kita terkoneksi ke jaringan hotspot area kita tanpa kabel tidak menggunakan kabel kan HP kita atau laptop kita terkoneksi ke jaringan hotspot area berarti otomatis itu terhubung ke dalam jaringan wireless LAN yang ada di lokasi itu nah lokasi itu menggunakan wireless local area network tanpa kabel sehingga kita bisa terkoneksi ke jaringan lokalnya yang tempat itu tanpa harus menggunakan kabel ya media transmisinya frekuensi radio penggunaan radio frekuensi atau frekuensi radio itu tidak asing lagi bagi kita kan banyak ya menggunakan frekuensi radio contohnya penggunaannya di stasiun radio kalau Anda masih tahu ya stasiun radio itu menggunakan frekuensi radio kemudian stasiun televisi itu juga menggunakan frekuensi radio sehingga tanpa kabel menggunakan telepon atau ht itu juga menggunakan frekuensi radio ht tahu ya ht ht itu kan yang kalau kita mau komunikasi ya di apa ada acara ya jaraknya jauh kita menggunakan frekuensi radio ya radio frekuensi itu selalu dihadapi oleh masalah spektrum yang terbatas sehingga harus dipertimbangkan ya cara memanfaatkan spektrum secara efisien wireless LAN atau wireless local area network itu menggunakan radio frekuensi ini sebagai media transmisi karena jangkauannya jauh jangkauannya bisa jauh bisa menembus tembok mendukung mobilitas yang tinggi dapat meng-cover daerah jauh lebih baik lebih baik dibandingkan dengan infrared dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan ini ini frekuensi radio ini contoh semua hasilnya wireless LAN topology WLAN atau wireless local area network adalah jaringan area lokal yang menggunakan komunikasi nirkabel wireless LAN setidaknya memiliki dua perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal wireless LAN biasanya akan memiliki router wifi atau wireless access point untuk berangkat berkabel seperti tablet laptop wireless desktop dan smartphone untuk berkomunikasi jadi secara sederhana wireless LAN adalah LAN tapi tanpa menggunakan kabel nah ini ya jadi wireless LAN itu lokal area tapi tanpa kabel kalau yang pertama tadi lokal area kita contohkan dengan menggunakan kabel ini tanpa kabel ini misalnya ini servernya ini ada wireless access pointnya karena semua ada laptop ada apa handphone atau tablet ada laptop juga ada printer printer sekarang juga sudah dilengkapi dengan wireless printer ada yang menggunakan wireless sehingga tanpa kabel semua semua terhubung ke dalam satu ke dalam satu jaringan ini laptop ini bisa berkomunikasi dengan HP bisa berkomunikasi dengan tablet ini atau bisa bisa berkomunikasi dengan laptop ini tanpa harus menggunakan kabel karena sudah disediakan disini layanan adalah wireless kalau tadi kan harus menggunakan kabel ya kabel tadi ada suite disini suite tarik kabel sini tarik kabel kesini tarik kabel kesini kan nah ini tanpa kabel cukup disediakan satu wireless access point sehingga nanti semua perangkat yang dilengkapi dengan wireless LAN cut ini sudah bisa terhubung ke access point ini sehingga bisa berkomunikasi satu dengan yang lain ya intinya lokal area tanpa menggunakan kabel misalkan di rumah yang jaringan itu ada laptop ada HP ada printernya itu printernya beli yang bisa untuk ada wirelessnya ya sehingga tidak perlu di dalam rumah itu pakai kabel cukup tambahkan satu access point beli wireless access point seperti ini sehingga semua komputer itu bisa semua perangkat yang ada di rumah itu bisa terhubung satu dengan lain ya tanpa harus menggunakan kabel itu menghindari bentangan kabel ini ya lebih lebih enak ini gunanya kedua ada infrared infrared ini banyak digunakan pada komunikasi jarak dekat contohnya ya yang banyak digunakan di remote control itu remote control televisi atau remote control yang lain itu menggunakan infrared ini juga tanpa kabel dan sifatnya hanya direksional ya tidak dapat menembus tempo atau benda gelap jadi kalau ada punya remote televisi di rumah kalau ada mau memindah channel televisi di rumah remote lalu terhelang terhelang benda gelap itu tidak akan bisa ya karena sifatnya infrared itu tidak bisa menembus tempo atau benda gelap ini benar-benar ya ini pengertian saja ya infrared infrared ini sinaran elektromagnet yang panjang gelombangnya mungkin kalau yang pernah belajar fisika ya dari SMA IPA itu mempelajar gitu ya kalau yang dari SMA ya SMA oke gitu kemudian yang selanjutnya komponen wireless LAN pada waktu kita pengen membangun suatu jaringan wireless local area itu maka komponen yang harus disediakan yang pertama adalah access point tadi wireless access point tadi yang harus kita siapkan ini seperti ini ya kalau kita lihat kalau kita lihat di suatu tempat yang ada menyediakan layanan hotspot area pasti di sekitar itu pasti akan ada suatu alat yang namanya access point wireless access point seperti ini coba saja nanti kalau minjalkan anda di suatu tempat disitu menyediakan layanan hotspot area pasti di sekitar itu ada alat ini wireless access pointnya coba saja di sekitar itu dilihat apa biasanya dipasang di dinding atas itu ya ada wireless access pointnya akhirnya wireless access point atau access point ini mengirim dan menerima data sebagai buffer data antara wireless local area network ya dengan wireless LAN mengkonversi sinyal frekuensi radio atau radio frekuensi yang menjadi sinyal digital ya ya maka disalurkan melalui apa kabel atau disalurkan ke perangkat wireless LAN yang lain ya dengan konversi ulang menjadi sinyal frekuensi radio nah ini harus ada ini yang harus kita siapkan tapi kalau apa namanya di rumah kita pengen tadi pengen berhubung berdalam jaringan wireless local area network membangun hotspot area misalkan ya harus punya ini harus punya wireless access point tapi biasanya kalau kita membeli router yang sekarang ini itu sudah dilengkapi dengan router sekaligus dengan wireless access pointnya jadi menjadi satu router sekaligus sebagai wireless access point kemudian yang kedua harus perangkatnya perangkat PC-nya atau laptopnya itu harus punya wireless local area network card tapi kalau kita punya HP punya laptop itu biasanya sudah ada sudah dilengkapi secara onboard ya HP sudah ada wireless LAN cardnya atau mafis melekat laptop juga sudah ada wireless local area network cardnya tapi kalau misalkan kita punya PC atau punya komputer ya PC di rumah tetapi belum ada wireless local area network cardnya agar bisa terhubung ke dalam jaringan wireless LAN agar bisa terhubung ke dalam jaringan wireless maka perangkat PC itu harus ditambahkan dengan namanya wireless local area network card bentuknya seperti ini ini dipasang di dalam PC ya kita buka bongkar PC-nya kita pasang wireless local area network card tapi kalau biasanya kalau PC yang baru ya PC yang baru-baru saat ini sudah dilengkapi dengan onboard jadi tidak perlu ditambahkan tapi kalau memang belum ada ya bisa ditambahkan wireless local card seperti ini atau yang pakai USB itu juga ada yang langsung di hubungan ke USB itu juga ada ini harus gini itu kira-kira yang bisa kita bahas pada pagi hari ini mungkin nanti lebih jelas mengenai jalan komputer akan disampaikan di perkuliahan karena banyak yang harus dibahas tidak hanya ini ini hanya sebagai pengantar saja nanti yang banyak ada mengenai apa namanya ada mengenai IP address ya pengalamatan ada subnetting ada namanya apa itu routing ya ini jadi nanti materi-materi dijadikan itu akan disampaikan yang dimulai dari komponen perangkat kerasnya apa saja perangkat lunaknya apa saja kemudian mengenai komunikasi model komunikasi ada apa namanya TCP IP ada model OC OC layer dan seterusnya kemudian ada IP address pengalamatan tadi ada IP address versi 4 ada alaman IP address versi 6 kemudian akan membahas mengenai apa namanya subnetting kemudian setelah subnetting akan belajar mengenai routing routing atau routing statik routing dinamis sehingga itu akan disampaikan di perkuliahan sehingga mungkin kalau yang dari teman-teman yang sudah apa namanya teman-teman yang sudah pernah belajar jaringan misalkan dari SMK TKC mungkin sudah sedikit memiliki dasar sudah paham tapi kalau teman-teman yang dari SMK A misalkan atau dari SMK yang jurusannya bukan TKC saya saya yakin belum pernah mendengarnya sehingga nanti perlu belajar dari awal ya lalu dari dasar sampai nanti bisa mempelajari sampai ke routing itu kita bilang yang nanti bisa sampaikan cuma masalahnya ini kan sampai sekarang ini kita bisa belum bisa bertentang langsung ya sehingga kita berdoa saja semoga apa namanya masa pandemi ini atau wabah penyakit ini segera terakhir sehingga kita nanti bisa bertemu secara langsung di kampus bertatap muka apa namanya bisa berpaktif ya secara langsung di di kampus ya itu kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan atau tidak ada yang mau ditanyakan silahkan silahkan jangan lupa absen jangan lupa absen kemudian silahkan kalau ada yang mau tanya sebelum kita akhiri ada yang mau tanya ada tidak kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian ya karena ini ada saya akan ada rapat jadi mohon maaf jadi tidak bisa sampai 11 mungkin itu saja ya cukup ya kalau tidak ada yang mau ditanyakan tidak ada yang mau ditanyakan mungkin ya baik mungkin itu yang bisa kita bahas mungkin kita nanti kita akan lanjutkan di perkulian nanti sampai ketemu di perkulian ya nanti kita sama-sama berdoa ya semoga pandemi ini sudah berakhir sehingga kita bisa ke kampus secara langsung ya berkuliah secara langsung di kampus karena sampai sekarang ini juga sejak Maret kemarin sampai sekarang ini kampus belum belum beraktifitas ya perkulian belum ada sehingga mudah-mudahan nanti di semester depan ini kita sudah bisa berlatak muka secara langsung di kampus begitu mungkin yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih